Jaman dulu sampai sekarang bangunan-bangunannya kuat, apalagi dibangun oleh penjajah. Penjajah saja bangunan yang dibangunnya tidak asal-asal. Dia memikirkan bagaimana bangunan yang diciptakannya dia tidak mau buat malu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepatnya sekarang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Bangunan ini merupakan bangunan yang awal berdiri di perkebunan Kota Lama ketika Belanda pertama kali masuk membuka hutan, membuka lahan perkebunan Tembakau di tempat ini. Bangunan ini berada di, dulunya berada di depan sungai, yang sekarang jadi sungai mati yang bernama Sungai Canggang. Di seberangnya Sungai Canggang inilah menjadi batas antara perkebunan Kota Lama dengan perkebunan Cinta Raja, yang sama-sama ditanami tembakau. Kota Lama, perkebunan Kota Lama ini dikontrak oleh perusahaan Deli Maskapai, yang berkantor pusat di Medan. Perkebunan tembakau menjadi komoditi utama di zaman kolonial Belanda, sebab tembakau Deli cukup termasyur di pasaran dunia, hingga dipasarkan ke Eropa yang dapat menghasilkan penghasilan yang cukup tinggi, pendapatannya tiap tahun meningkat. Sehingga Belanda banyak sekali menanami tembakau di tanah langkat ini, salah satunya di perkebunan Kota Lama. Kita lihat bangunan Belanda ini sampai sekarang, dari Belanda pertama kali menjamah tanah langkat ini pada agresi militer 1862-1865, dan dibabat habis hutan langkat ini sejak tahun 1865-1870, dengan didatangkan ribuan pekerja, pekerja paksa, datang kemari, hingga dibukalah perkebunan. Salah satunya komoditi dunianya adalah tembakau. Sampai sekarang bangunan ini menjadi saksi sejarah di mana sejarah kejayaan perkebunan tembakau. Namun, sayang sekali, tembakaunya sudah tidak ada lagi di sini. Kita beli rokok tidak dari tembakau dari tanah langkat bertuah ini, tapi kita beli rokok dari Jawa, tembakau Deli yang di Jawa, tembakau yang dari Jawa. Harusnya, perkebunan tembakau ini mampu untuk menampung lapangan kerja yang cukup luas. Namun, tidak. Kita ketahui kebijakan pemerintah pusat melenyapkan tembakau-tembakau yang ada di tanah bertuah ini. Tapi, di sini bangunan ini cukup tua, sampai sekarang masih digunakan oleh PCP 2, perusahaan negara. Di masa republik ini. Kita lihat jendelanya, strukturnya ini model era 1800 terakhir, 1890-an. 1890-an sudah menggunakan, 1890-an sudah menggunakan semen yang begini. Banyak bangunan-bangunan seperti ini, salah satunya di bangunan-bangunan istana Melayu. Salah satunya di Kejuruan Tabat, di Istana Sultan Langkat, di Tanjung Pura juga begini. Lasteran semennya. Pintunya juga cukup kuat, dengan kayu-kayu yang cukup kuat dan terbaik. Kalau kita lihat, dari segi zamannya, kenapa zaman dulu sampai sekarang bangunan-bangunannya kuat? Apalagi dibangun oleh penjajah. Penjajah saja bangunan yang dibangunnya tidak asal-asal. Dia memikirkan bagaimana bangunan yang diciptakan, dia tidak mau buat malu. Negara Belanda ini. Sebab, sampai sekarang bangunannya cukup kuat. Di sana dia sudah memikirkan bagaimana tidak perlu pakai AC. Tak panas, karena ada lubang angin di atasnya. Sehingga udara masuk, sirkulasi udara mengalir. Sehingga rumah ini pasti dingin. Belum lagi lantainya, dia pikirkan. Belum lagi kekuatan struktur fondasinya. Belum lagi dia pikirkan bagaimana itu jendela dan pintunya. Yang sampai sekarang kayunya masih ada. Kita lihat gentengnya juga. Ini karena tidak dirawat. Kalau dirawat mungkin tidak seperti ini. Artinya, kalaupun dirawat ini, tidak banyak makan biaya ini. Hanya merawat genteng-genteng yang bocor. Merawat jendela-jendela yang kaca yang sudah pecah. Ya, artinya tidak banyak makan biaya. Karena konsep Belanda sama konsep Melayu zaman dulu itu sama. Jadi, ada membangun, merawat, dan memperbaiki. Kalau betul-betul dibangun, artinya biaya perawatan dan biaya memperbaikinya cukup ringan. Generasi berikutnya. Dan tidak membebani generasi berikutnya untuk merawat dan memperbaiki. Tapi kalau bangunan itu dibangun asal-asal, dengan dana yang suka-suka hati, ditelap sampai sekarang, ya jelas. Biaya merawat dan memperbaikinya akan jauh. Akan lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.